Kenapa aspek kompetensi terkait dengan strategic management? Apalagi kalau bahwa Pak, di sini levelnya adalah para manager, para leader, para head, para departemen. Berarti di sini diasumsikan Anda sudah punya kemampuan juga secara strategic. Berarti ada keputusan strategik yang mesti Anda lakukan. Nah, itu yang menjadi tantangan di sini. Jadi Anda bisa menguasai di sini, kenapa strategic ini sifatnya adalah pengambilan keputusan, sifatnya gambaran besar. Nanti kan ada keputusan strategik, ada keputusan operasional, dan seterusnya. Jadi ini penting sekali dikuasai. Jadi apa sih dasar kita dalam menjaman nanti dalam keputusan? Pertama adalah, pertama yaitu melakukan dulu namanya SWOT analysis. SWOT analysis di sini dapat data. Kekuatan dan kelemahan dari segi internal kita. Jadi yang dilihat ada biasanya di sini aspeknya ke customer atau terkait juga dengan kebetulan kita. Nah, juga ketahui dengan internal kita. Nah, ini kita lihat di sini. Apa strain-nya kita? Apa weakness-nya? Nah, di sini nanti kita lihat. Kan di sini kan begitu Anda mendapatkan satu data kekuatan, nah berarti kan nanti keputusannya adalah bagaimana meningkatkan kekuatan ini supaya jauh lebih kuat lagi. Gitu ya, datanya. Lalu kalau dia weakness, berarti dia problem. Berarti keputusan nanti dalam rangka mencari berbagai solusi supaya kelemahannya ini berkurang. Nah, ketika nanti datanya terkait dengan peluang-peluang, ada opportunity di pasar, gitu ya. Atau di market. Maka apa yang bisa kita isi di sini? Peluang-peluang yang bisa ditingkatkan, gitu ya. Misalnya kita masuk. Nah, ini data di sini. Kalau ada hambatan-hambatan, bagaimana menghabati berbagai hambatan ini ya? Tantangan hambatan. Nah, ini yang sifatnya besar, ya. The big picture-nya, gambarannya, konsepnya. Nah, dari sinilah nanti Anda membuat dasar kembali, membuat keputusan. Pertama, keputusan sifatnya ke strategi adalah perlu nge-direvisi, visi-visi ini. Contoh, teman-teman ya. Begitu ada pandemi, lanjut lagi dengan resesi ekonomi kita ini ya, Indonesia. Apakah perlu dirubah visinya kita ini? Apakah dirubah misinya, gitu ya. Itu mesti dipikirkan. Karena datanya sudah berbeda. Jadi, kalau visi Anda mungkin sudah dibuat datanya dari sebelum-sebelumnya. Ingat tadi ya, dalam Anda membuat keputusan, terkait dengan strategi itu, pertama, membuat visi, visionnya. Visi ke depan. Visi lima tahun. Visi tiga tahun. Memang zaman sekarang, teman-teman sekalian ya, di zaman sekarang ini yang perubahan sangat cepat, makanya visi itu rata-rata direvisi per tiga tahun. Kalaupun Anda terkait dengan investasi mesin, investasi ya maksimum lima tahun gitu ya. Kenapa sih ini terkait dengan nilai satu investasi gitu ya. Lima tahun. Jadi, keputusan strategik lima tahun ke depan. Misalnya, keputusan strategiknya adalah membeli mesin. Karena mau mencapai visi kita. Maksudnya, visi kita mau meningkatkan penjualan sampai, misalnya Honda gitu, sampai satu juta unit mobil tipe apa gitu ya. Maka dibuat suatu investasi beli mesin-mesin baru. Nah, berarti kan mesin baru itu rata-rata kan lima tahun. Atau dua tahun. Tapi kebanyakan lima tahun ya. Nah, itu keputusan sifatnya visi. Sifatnya strategik gitu ya. Tapi begitu perubahan terjadi, apakah masih cocok kah visi tersebut? Nah, disinilah keputusan pertama. Keputusan yang dasarnya ada analisanya. Lalu membuat visi, membuat misi, membuat goal. Goal-goalnya per tahun. Lalu membuat strategi. Nah, strategi itulah diformulasikan. Nah, disini disebut namanya keputusan strategis. Yang disebut namanya formulasi strategi. Baru kan memutuskan untuk implementasinya. Lalu gimana kontrolnya, menghitungnya. Karena simpatnya quantitative. Dan ini masih the big picture, masih besar. Nah, yang digunakan tools-tools yang disini tersebut saja, ada menggunakan BCG analysis untuk melihat market share, market growth-nya gitu ya. Bagaimana pertumbuhan per bisnis unitnya. Nah, ini dasar kita ya. Ada tools analisisnya. Jadi, sebelum mengambil keputusan strategis, nah, wajib dulu melakukan BCG analysis. Untuk melihat apa sih? Mana produk-produk kita yang menguntungkan? Yang masih bagus pertumbuhannya. Mana yang begitu market share besar kan enak. Kita help juga perah aja ya. Kalau market dulu, masih tunggu nggak dia? Lalu didorong oleh suatu analisis. Jadi, dapat dari sini, nanti kan disini ada istilahnya itu ada star. Jadi, ada produk yang star, produk yang kesko, ada produk yang kategori cushion mark, ada produk yang di kategori namanya doc gitu ya. Nah, ketika ditahu, wah, ini masih growth nih, bagus. Lalu dikejar menggunakan swotana analisis. Nah, dasarnya apa? Analisis dari faktor politikalnya. Gimana kira-kira? Ekonomi, sosial, teknologi, environment. Jadi, teman-teman, waktu Anda memutuskan strategis nggak gampang ya. Karena harus diperhitungkan faktor politik, faktor ekonomi Indonesia, seperti apa, sosialnya bagaimana, teknologi bagaimana, dan seterusnya. Lalu faktor 5M, main mesin, metode di sini. Atau faktor dari marketing analisisnya, segmentation target positioningnya. Ada marketing mixnya, 4 product price, promotion price di sini. Lalu aspek CRM-nya, banyak banget. Sampai operasinya ya. Aspek quality, cost delivery-nya. Dan diperluas lagi. Jadi, dasarnya hal keputusan strategis itu banyak. Nah, dari sinilah membuat formulasi, namanya tadi dari mulai visi, misi, goal, sampai strategi. Nah, di sinilah keluar juga aspek critical thinkingnya. Gimana analisis terhadap kekuatan, maka potensi masalah institusi dari sini. Alat analisisnya. Di sini, ya. Nah, ini memang kalau ngeliat kayak gini sih, gampang banget ya. padahal ini banyak banget. Banyak banget. Banyak sekali ya. Nggak bisa sembarangan. Ini bisa tebal, dia punya dasar keputusannya. Nah, sampai di sini, baru keputusan manajemen, manajerial. Nah, saya akan berlagian ya. Setelah itu, manajemen memutuskan, gimana caranya mau pakai PDCA atau pakai pewak. Kalau pesen Jepang, pakai PDCA. bagaimana prosesnya. Kalau perusahaan Amerika, Eropa gitu langsung. Apa objektifnya? Apa yang mau dicapai? Target-target-targetnya. Nah, ini keluarlah ilmu-ilmunya. Gitu ya. Nah, di sini lah bentuknya, keluarlah bentuk ekti. Kalau PDCA seperti gini ya. Terus, standarnya mau naikin apa lagi? Planning lagi. Naikin lagi gitu ya. Nah, sifatnya improve pun terus. Nah, kalau pakai PDCA, udah jelas ya. Ada 8 langkah di alatnya di sini ya. Metode-metode yang digunakan di sini kan ya. Berbagai tools yang digunakan juga. Nah, ini ada 8 langkahnya ya. Ini kan dari dasar dari problem. Ini kan temuan-temuannya ini di planning dari temuan menggunakan alatnya di sini udah jelas ya. Oke, lengkapnya di sini ya. Jadi temuan berdasarkan soal analisisnya di kemarin sini. Oke, nah ini udah menggunakan gabungan berbagai teknik toolsnya pakai delta ya. Makanya kalau sudah pakai PDCA wajib menggunakan statistik model. Pakai matematik model ya. Nggak boleh dia sembarangan juga. Nah, inilah benar-benar keputusan yang ditopang dengan alat-alat statistik. Kalau di sini kan berjelas di sini ya. Untuk penentuan tema pakai brainstorming, pakai pareto, counter chart gitu ya. Menurut target pakai diagram garis, pakai five points dan seterusnya. pakai flow chart, diagram. Sebabak-ibat pakai ini ya, skater. Nah, begitu penanggulangan pakai skaper dan seterusnya. Ya. Nah, kalau pakai POAC, ingat tadi ya, unsur-unsur ya setelah punya strategis, baru diturunkan dalam bentuk activity management. Jadi, di sinilah ada akan muncul yang namanya keputusan-keputusan management. management. Nah, makanya jelas ya di situ. Makanya kan ada keputusan strategis, kalau strategis itu keputusan korporat. Baru keputusan management, nah memang management juga ya, tapi menggunakan di sini. Yaitu di sini sudah jelas apa bentuk aktivitasnya. Aktivitasnya. dari mulai tujuannya tadi ya, di breakdown, kan tadi kan sudah lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan visinya. Turunkan per tahun, sudah mulai di sini per tahun, per bulan, nah diturunkan ya, tujuan target per bulan, target tahunan, target bulanan, target mingguan, target harian, target jam. Nah, di sini makin jelas bentuk-bentuk keputusan-keputusan dalam aspek objektif. Lalu, keputusan juga terkait dengan standar tolak ukurnya, KPI-KPI-nya. Keputusan memahami situasi. Jadi, kenapa tujuan dilakukan? Karena situasinya. Keputusan memahami hambatan. Keputusan menentukan sumber daya yang digunakan. Lalu, keputusan dalam aspek penentuan aktivitasnya. Dan keputusan membuat prioritasnya. Dalam rangka apa? Peren, rencanaan. Oh, banyak. Ini benar-benar sudah diturunkan ya. Jadi, diturunkan dari strategis ke dalam bentuk activity management. Nah, disinilah berbagai keputusan harus dilakukan. Nggak boleh sembarang, nggak boleh tiba-tiba ya. dasarnya jelas tadi ya, yaitu dari strategis diturunkan dalam bentuk activity. Apalagi nanti Anda pakai balan scorecard gitu ya. Harus align dengan strategisnya. Nah, saya percaya di sini, baru gimana mengorganize nanti sini ya. Jadi, keputusan organisasinya di sini. Gimana keputusan pekerjaan? Berapa orang nanti yang mengerjakan ini? Bagaimana ketergantungannya? Bagaimana tanggung jawabnya? Bagaimana teamwork-nya? Nanti dia dalam keputusan membangun teamwork-nya. Gimana SOP-nya? Bagaimana efisiensi? Jadi, semua berbagai ini bentuk-bentuk aktivitas dalam pengambilan keputusan. Lalu, dalam eksekusi pelaksanaan. Nanti dalam memberikan motivasi, monitor, dan seterusnya di sini ya. Sampai mengevaluasi. Oke ya. Teman-teman, oke ya. Di sini baru kita masuk. Gimana menghitung risiko-risiko yang dibutuskan? Karena bicara strategis berarti bicara risiko. Apa risiko yang muncul di sana nanti? Apa risiko yang muncul? Nah, ini ya. Risiko di sini kemungkinan terjadi peristiwa yang merugikan perusahaan. Begitu strategis, tadi kan, apakah tetap kita mau main bisnis otomotif atau saya mau pindah? Nah, ini kan ya. Lalu, apa bentuk variasi dari hasil yang dapat terjadi selama perusahaan tertentu? Ini namanya bentuk risiko ya. Prospek hasil tidak disukai ya gitu ya. Tidak pastian merugikan. Nah, ini muncul. Risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang ya. Risiko melibatkan perubahan-perubahan seperti perubahan pikiran, dan seterusnya ya. Nah, ini risiko. Berarti setelah manajemen, maka belajar manajemen risikonya. Apa risiko yang akan muncul? Ini artinya risiko disinilah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, untuk membatasi penurunan nilai bisnis. Nah, ini yang berhentikan apa di sini supaya jangan terjadi tergagalan dalam bisnis ya. Dengan yang tingkat di sini. Oke ya. Nah, apa saja yang mesti diperhatikan dalam risiko bisnis? Nah, hidup hadiah dalam kursus strategis pertimbangannya apakah risiko keuangan misalnya? Risiko pasar kita gimana? Nah, ini dalam rangka pengambilan keputusan. Risiko liquiditas, risiko kredit, ya bisa banyak ya di sini ada risiko operasional seperti SDM, risiko produktivitasnya, teknologi, inovasi, sistem, proses, dan seterusnya ya. Wah, ini lingkung strategis, bisnis, investor dengan strategis di sini ya. Atau risiko eksternal statis di sini ya, lingkungan, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh risiko korporat. Ini wajib kita identifikasi setiap kita mengambil tadi kan keputusan bisnis, keputusan manajemen. Di sini lah kita ada proses-proses yang belum melakukan identifikasi risiko-risiko ya. Kita ngukul pembetahan-pembetahannya, mulai-mulai digunakan, apa yang saja digunakan di sini ya. Oke ya. Nah, ini bentuk-bentuknya. Apakah berbahaya enggak dia nih? Gimana sedangkah, rendahkah, mengancamkah, dan seterusnya. Nah, ini pembetahan risiko. Tadi saya katakan, setiap Anda mengambil keputusan, keputusan strategis kah itu, wajib kita perhatikan risiko-risiko yang muncul. Nah, risiko tadi ada operasi segala macam di situ ya. Kalau enggak muncul waktu-waktu risiko, berarti keputusan Anda memang belum sempurna dalam melakukan analisisnya. Oke ya. Nah, ini bisa dilihat ya, risiko mengancam mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama, risiko satu. Risiko dua, risiko berbahaya yang jarang terjadi sih ya. Tiga, risiko yang terjadi secara rutin ya. tidak berbahaya dan seterusnya ya. Ini ada segala kemungkinan dan ini dampak-dampaknya. Nah, jadi kalau data-risa muncul di situ, bagaimana pengelolaannya? Bisa menghindari risiko ya. Dia ambil tindakan dapat munculan risiko, artinya kita tetap diam saja. Nah, ini kan risiko pandemi, risiko resesi gitu ya. Apa yang dilakukan nih? Nah, sebuah bisnis seperti itu ya. misinya dan seterusnya. Nah, ini jelas ya. Ada pengelolaan. Jadi, ketika Anda sudah ngerti faktor dari manajemennya, berarti berikutnya pengelolaan risiko yang digunakan. Nanti dalam rangka pengambilan keputusan. Mengurangi risiko. Berarti kan langkah-langkah pencegahan tadi ya. Kalau udah tahu di situ, apa yang mesti kita langkah preventif, korektif, dan seterusnya ya. Atau dalam rangka melindungi nilai alamian, dan seterusnya di sini. Atau menikah risiko. Kita serahkan aja deh. Kalau itu risikonya kita nggak bisa kendalikan, kita serahkan ke asuransi. Itu asetrilnya di sini ya. Atau nilai, dan seterusnya ya. Atau kita tangan risikonya yang terencana di sini. Kita lihat ya, ada yang terencana, ada yang tidak terencana. Gitu ya kan. Pertama risiko, kita ada dua ya. Ada yang plan, dan ada yang unplanned. Gitu kan ya. Nah, ini langkah-langkahnya jelasnya. Jadi, waktu Anda ambil keputusan, pasti wajib melakukan analisis risiko. Apa keputusan tadi? Keputusannya strategis. Tetap harus melakukan analisis risikonya. Kalau nggak ada analisis risikonya, berarti belum lengkap ya. Itu strategi manajemennya. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi. Lalu, kalau sudah dapat berbagai keputusan strategis, lalu bagaimana mengkomuni? Kasihkannya. Nah, ini perlu skill ya. Skill-skill komunikasi. Anda bagus banget membuat konsep strategis, konsep manajemennya. tapi bisa gagal ya keputusan Anda gara-gara skill komunikasi Anda bermasalah gitu ya. Nggak bisa. Ini ada yang dua. Membujuk dan meyakinkan. Membujuk dan meyakinkan. Membujuk itu jangka pendek, cepat, lalu meyakinkan jangka panjang. Nah, itu tadi kan ya. Bagaimana membujuk apa-apa kita kalau kita di Jepang? Bagaimana mempengaruhi kalau dia orang Jepang atau orang bule gitu ya, orang Eropa? Nah, inilah kemampuan komunikasi. Nah, disini jelas ya. Nah, komunikasi kita ada dua ya. Ada komunikasi intrapersonal, ada intrapersonal. disinilah kalau intrapersonal kita disebut namanya mindset kita. Mindset. Kepribadian kita gitu ya. Kepribadian kita. Nah, ini juga bahaya ya kalau kita pribadinya nggak pede, takut, ya sudah. Anda nggak bisa kreatif disitu ya. karena lemah. Jadi, sulit untuk membuat namanya komunikasikan di diri Anda. Yang berikutnya adalah aspek intrapersonal, yaitu ketika Anda berhubungan dengan orang lain disini, karena yang meyakinkan, mengkomunikasikan disini ya. Nah, inilah kemampuan komunikasi kita. Tadi tantangan-tantangan kita, apa saja sih pertanyaan tadi ya. Gimana supaya saya percaya diri? gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, aspek-aspek variable yang digunakan dalam nanti mengkomunikasikan keputusan, teman-teman ya. Apakah variable-nya yaitu pengirim, ada pesan, ada media yang digunakan, ada penerima, dan juga ada umpan balik. Nah, disinilah nanti ada lima variable di dalam rangka pengambilan keputusan ya. Pengirim, pesannya, medianya, penerima aja, dan umpan bagi feedback dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, ini ya. Nah, pertama pengirim. Jadi kan kita tahu ya, makna yang dimaksud apa saja sih yang kita mau inginkan, kita mau sampai, kita mau komuni, kasihkan yang berupa berbagai keputusan tadi. Nah, kan ya. Lalu, apa, bagaimana cara menyampaikannya begitu ada sebagai pengirim, mau menyampaikan suatu keputusan, ada kan berhadapan dengan siapa tadi? Berhadapan dengan atasan, berhadapan dengan rekan kerja, berhadapan dengan bawahan, berhadapan dengan customer, berhadapan dengan supplier. Nah, ini teman sekalian ya. Ini ada kasus ya, teman sekalian ya. Saya juga lebih bingung gitu ya. Jadi, dia seorang pengusaha bakmi. Tiba-tiba waktu itu jual bakmi harganya misalnya Rp25.000 gitu ya. Tiba-tiba materialnya karena menjelang natal baru saat ini kisah nyata ya. Baru natal baru salah satu bagian dari dari unsur bakminya harganya melambung dingin sampai naik 50 persen. 5 persen. Lalu ngobrol dengan saya. Bang, gimana nih bang? Kalau ini penelitian saya ini mau jual bakmi, tiba-tiba raw materialnya naik yang lebih 50 persen. Gara-gara efek menjelang natal dan tahun baru. Saya tanya kan apa usulannya dari Anda saya bilang. Kalau gini kondisinya ya bang saya terpaksa stop. Stop bisnis. Kenapa? Dia nggak berani nggak pede menaikkan harga. Nggak pede menaikkan harga kepada customer nyalangan-nyalangannya karena dia jual dari rumah jual online. Padu nggak enak nih bang kalau menaikin ini. Oke. Apa dasarnya kamu tidak mau menyesuaikan harga? Karena ini customer-customernya adalah rekan-rekan sejawat teman-teman lingkungan. Wow. Kalau gitu berpikirnya Anda saya bilang ya Anda berpikirnya adalah aspeknya aspek sosial. Nah. Bukan aspek bisnis. Dan ketika Anda memutuskan untuk menyetop memproduksi akibatnya apa pertama? Akibatnya Anda rugi sendiri saya bilang. Rugi. Anda nggak jalan bisnis. Karena dasarnya adalah pertimbangan sosial gitu. Nggak enak jualan dengan naikin harga gitu ya. Nah. Berarti dia menangin kompleks ya. Dia mengambil keputusan yang diantara keputusan bisnis sama keputusan sosial itu dia lebih mengutamakan kepentingan sosialnya. Nah. Jadi dikorbankan bisnisnya. Bisnis stop. stop. Nah. Yang saya bilang kenapa? Stop. Kenapa nggak dikomunikasikan harganya begitu ya. Nggak enak. Ya sudah. Kalau udah seperti itu prioritasnya sosial lebih tinggi ya sudah. Risikonya tutup. Dan itu tutup. Nggak jalan. Nah. Saya coba aja berpikir kalau dia seperti itu faktanya perubahannya cepat gitu ya. Nah. Sebenarnya ada dua pilihan. Anda melakukan adaptasi. Adaptasi harga gitu ya. Kepada keseberan di edukasi. Memang tidak mudah ya. Menyakinkan dulu. Meyakinkan dulu. Kira-kira responnya gimana. Nah. Ini teman-teman sekalian ya. Tanpa memperhatikan voice customer dia langsung cepat-cepat mengambil keputusan bisnis. Saya bilang sayang banget gitu ya. Kenapa? Saya bilang kok langsung putus seperti itu. Iya. Karena tadi unsur sosialnya. Bisa gagal ya bisnis ya. Padahal saya beritahu. Ya sudah komunikasikan dulu aja ini harga seperti ini. Masihnya. Berarti kan harus ada survei gitu ya. Jangan main-main di perasaan. Saya bilang bisnis-bisnis gitu ya. Sosial-sosial. Saya bilang harusnya anda survei dulu. Cek dulu pelanggan kalau harga ini harga materi naik sekian persen. Kira-kira harga produk saya ini akan naik sekian persen. Kira-kira market gimana? Pasar gimana nih? Mau respon nggak? Gimana? Survei dulu. Jangan pakai asumsi-asumsi. Nggak pakai data gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian ini ya. Nggak pakai data. Hanya pakai opini gitu ya. Pendapat perasaan saja. Nah bahaya di situ teman-teman ya. Makanya ini bahaya banget ya dalam konteks pengambilan keputusan yang sifatnya opini. Perasaan-perasaan. Nah disinilah nanti waktu anda sebenarnya mengkomunikasikannya nah ini menggunakan bahasa verbal bahasa kokal bahasa visualnya gitu ya. Nah waktu anda membujuk dan mau meyakinkan nanti misalnya tadi misalnya tadi kalau yang teman saya itu mau saja ya ikuti saran saya gitu ya coba anda yakinkan dulu coba komunikasi kepada pelanggan anda. Kalau ini seperti gini mau nggak harga dan harga anda berapa wajarnya seperti itu gitu kan ya. Karena mencari customer tidak mudah. Begitu anda mulai masuk lagi sudah terisi oleh kompetitor karena target 3C ya. Customer kompetitor dan corporate anda gitu ya. Nah ini bahaya banget nih kalau anda turunkan nggak produksi maka kompetitor akan ngisi gitu. Begitu ngisi mau ngambil lagi recovery udah kelamaan. nah atau seperti apa ya. Nah kalau dia pun tadi ngikutin saran saya gitu coba supaya dulu tinggali dulu maka dia wajib mengkomunikasikan disini ya. Bagaimana caranya. Nah disini waktu yang mengkomunikasikan speak with datang. Intro sub indo by broth3rmax